oke The Hul Hul, selamat datang kembali di vlog kita bersama family Hul Hul, ada gue Fernando, seadu lah hula dan Bismillahirahmanirah.com, daerah hula-hula ada Freya hula-hula Freya hula-hula, ada Loki hula-hula Loki hula-hula, Loki, Loki oke, jadi ceritanya ini adalah perjalanan paling jauhnya mereka karena kita bakalan ke Sukabumi ada satu tempat yang kata Lina sih oke banget untuk ngajak mereka main ya sekaligus kita bakalan perkenalan di Youtube tentang siapa aja mereka dan gimana sih kecilnya mereka, nanti bakal ada kita sicipin foto-foto ya oke, jadi langsung aja kita cus, Cok, ya ya weh, Cok, aku tak nyetir sih kok gitu sih caranya, yang bener lah tuh ntar, ngisi, detesin dulu pakai mod terbaik seanterio jagat dan menggunakan liquid terenak sesamudera India waduh, mantap cus, gandos, kotos-kotos macet, sodara-sodara, ada truk mogok, sodara-sodara iya, ini gak mau ngalah, siap, gak apa-apa, oke iya, gak apa-apa, iya gila nih orang udah ada yang berhentiin macet parah polisi baru dateng nih iya kan bukan, ini bukan polisi ini yang mau ngawal nih iya, gak gak mau ngomong gak membantu juga iya, gitu kan panjang banget macetnya, gara-gara truk mogok yang berhentiin harus ke Magdus kalau enggak, aduh bete banget kan kasihan, belum pipis, belum makan jadi guys, ini kita prediksi gua tadi perjalanan 3 jam ya ternyata lebih dan ini udah berarti 3 setengah setengah jam, udah 3 setengah jam gua khawatir Freya, Loki bakal ngompol di mobil dan ini karena ini perjalanan terjauh mereka gua takut mereka stress ya mudah-mudahan aja nggak stress ya kita lihat nanti kalau udah turun nih seharusnya tinggal setengah jam lagi nyampe nih katanya Google Map nih ya karena udah, jalannya udah lancar eh, akhirnya ini sampai dan ini kasihan nih pasti shh, stay, stay stay dulu, stay dulu mereka udah nggak sabar banget ingin keluar ya ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu shh, stay dulu, stay dulu stay dulu, stay dulu oh, 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 oh aku parkirin mobil dulu ya tuh, udah nggak sabar banget mereka jari terpaksa banget mereka mesti dikeluarin karena udah jenggong-jenggong gitu ya kok udah pokoknya mereka udah berisik dah nah, kayaknya kalau udah berisik gitu mereka mau pipis jadi ya sengaja kita taruh keluarinnya aku ngeparkirin mobil dulu ya setutup gila tuh ribet banget bawa 2 ekor eh, jangan rusuh ya ini sementara numpang di sini dulu ya besok baru jalan ya Freya, Freya, jangan rusuh ya ingat ya eh, dipanggil papi oke shh, Freya ih, Freya ih hey hey come up good itu ya shake hand shake hand good girl be good ya shake hand shake hand good boy be good ya, papi tinggal dulu ya oke kalian semalam dulu bobo disini ya ayo co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co oooow oke guys, kita baru bangun tidur sekarang jam tuh, jam setengah delapan pagi kita mau ke rumah mamanya Lina buat jemput Freya Lucky ya sama emaknya mau dandan lihat, masih rambut macan banget itu semua, belum mencetok, belum mencetok ya gimana ya, kira-kira mereka rusuh nggak sih? kita langsung nanya sama ini aja sama namanya Lina ya anak-anak rusuh nggak di situ? nih karena mereka tempat baru, harusnya jadinya pipisnya ngawur terus, apa lagi ya? takutnya nggigit-gigit sesuatu ya, takutnya rumah diberantakin semua, digigit-gigitin karena ya, namanya anjing di teritorinya yang baru tuh biasanya kayak explore dia, jadi udah kayak Dora gitu ya udah kayak ini juga, moto-moto pariwisata explore java gitu jadi ya, semoga aja aman-aman semuanya nih cek out dulu nih Lina ayuh, ayuh oke oke kita cek out, aman? aman eh, ada kamera aku mau di prank ya? apa mau di surprise-in gitu? nggak? nggak lebih tepatnya, kau mau di fake taxi mati dong jujur aku nggak tau sih itu apa yang.. tapi tau, maksudnya tau, tapi nggak pernah nonton gitu tapi tau oh, tapi tau fake taxi nggak? tau, tau tau karena omongan orang-orang kalau nonton nggak pernah tapi tau ini mataharinya lagi bagus-bagusnya sih iya ada hutan bakau di tengah jalan dia ini ada hutan bakaunya di tengah jalan dia ini tuh jangan bayangkaren ya waktu ini ini hutan bakau oh anjir tikungan ada yang mendahului guys ternyata dia Lorenzo deket banget ya deket banget dari hotel disini deket banget nih jadi cuaca pagi sepuluhnya tuh enak banget jujur iya jujur guys, dan.. nih coba lihat coba kita nggak pakai AC nah nih, udara disini tuh dingin banget ya 16 derajat Celcius dan anginnya tuh berembus kenceng banget ya AC, AC, AC wuh, kenceng banget anginnya guys ini AC aduh bukan bukan ya, kita buka ya waduh nggak panas kan? kita rasakan udaranya dulu ya enak tau tuh, dingin anginnya iya, tapi nanti ngerusak rambut piri rontakan jadi menurut Fernanda Especially Hula rambut itu adalah mahkotanya mahkota sama seperti para wanita-wanita ya kalau nggak ada rambut itu mungkin saya hanya MAS BAS biasa jadwal nanti aja ketemu di rumah nanti aja ketemu di rumah udah kayak nonton ter-ra-ra-la lili, anjir ada tetangga guys nanti anjing kita kita main-mainin juga ya guys ya anjingnya kita main-mainin kesitu jadi mereka berdua itu susah untuk dikontrol bersamaan karena mereka sama-sama pengen kayak perhatiannya maunya ke aku aja, ke aku aja gitu nah sekarang Freya nih Freya, ke sana? good girl kalau dia ini udah pinter banget dari kecil emang apa ya drama queen tapi paling nurus oke, ya, come kalau dulu Freya tuh juga dilatih tiap memakan gini gitu, ribet lah kalau mau makan tapi sekarang karena dia udah kayak lebih ngerti jadi kita juga lebih kalem oke, biar mereka makan dulu ya kita juga makan, jauh aja lu wicu hey, udah siap aja, mau kemana sih? mau kemana sih kalian? happy gak di Sukabumi? waktu ini yang berang iya Freya udah sampai nah tempatnya kayak gini nih dan lihat nih si Loki udah gak sabar banget Loki liat kamera dulu dong udah gak sabar banget ya oh 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 oh, oh, ini nih oh, 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 oh orang-orang disini cagetan nggak sih terhadap pancing? oh iya, tapi gila segini-gini kalau nggak, pengen dilepas aja sih sebenarnya sumpah tempatnya bagus banget dan enak banget ya enak banget cuman enak banget cuman gue nggak tau nih, kira-kira bisa lepas atau nggak nih? seharusnya bisa lepas, kalau orang-orang nggak kagetan nah takutnya orang-orang disekitar nih kaget gitu ngeliat anjing gede tuh, ini temennya nih ini jadi gopronya ketekan, jadi lensa depannya retak guys jadi, maaf kalau videonya bakalan ada kayak semacam ngebling-ngebling atau apa, pantulan cahaya refleksinya nggak bagus soalnya kameranya retak co, lensanya co haha iya oke haha nih, si Freya, minum nggak? Maya? Freya, minum nggak? Freya? ini si kabur nih, tiba-tiba menghilang nih tapi dipanggil papinya datang lagi ya pinter tadi, eh Bull, tadi kamu sempat lari ya tadi dia kejar-kejaran tuh sama Maya terus saking kejar-kejaran jauhnya sampai ke tempat yang kita udah nggak bisa lihat terus habis itu orang-orang udah kayak udah lari-larian gitu, udah pada takut tapi terus diteriakin Freya, Freya, kembali! langsung balik dia ini sejok, pinter ini ya ini anaknya papi yang paling pinter ini eh, punya siapa itu? berdua minum, apa? punya siapa itu? eh, nggak boleh berantem ini mereka antusias banget sih hah, lagi over-overnya kamu ya? nggak capek-capek apa? Freya, Freya tuh, panggil, panggil, minum dulu Freya minum dulu Lokinya nggak berhenti-berhenti minum Lohki, sini Lohki, berhenti Freya dulu ya, goler bosku bosku, goler bosku Lohki, Freya, datang, sini dulu ih, kamu mah kalo dipanggil bukan di sampingnya orang gini dong kalo dipanggil mukanya dong, Freya hei, ini udah capek banget dong ih, capek banget ya Romba kamu capek banget ya? gimana bos? bos, gimana bos? Freya, gimana Freya? Freya capek belum? Freya udah capek belum? eh, gimana ya Freya? eh, makan rumput dong dikira lu kambing oke, dulu sekarang saatnya perkenalan karena dari awal, atau dari channel gue yang sebelah Vaporstuff kan belum pernah perkenal mereka jadi gue perkenalin dulu ke sini dulu dong, daunnya mana dong? eh, tinggal sana sana dong oke, stand up stand up stand up oke, si good jadi, sebelah kiri oh, yang paling tua dulu kali ya ini Freya Freya Hul-hul ya Freya Hula-hula nama lengkapnya Freya ini kita adopsi di bulan Desember kali ya kita adopsi di bulan Desember itu pada saat umurnya 7 minggu itu kita adopsi dari salah satu breeder di Jakarta Freya, dia kita adopsi pertama cewek karena kita mikirnya waktu itu itu kayak, oh cewek nggak marking nih gitu jadi, rumah aman dan seharusnya lebih kalem ya jadi kita ambillah dia dia adalah yang paling cantik di antara teman-teman saudara-saudara eh, ini yang paling cantik nih paling istimewi ini akhirnya kita punya Freya selama kurang lebih sampai Februari iya, tiga bulan nah, tiga bulanan kita punya Freya Freya ini mulai menunjukkan gejala-gejala kesepian gitu jadi dia kayak ngejabla terus abis itu dia hubungi 081 dengarkan suaraku gitu lah, apa sih? gitu lah pokoknya, akhirnya kita ngerasa bahwa Freya ini butuh teman untuk menemani melalui hidup-hidupnya wajok eh akhirnya kita datang ke breeder yang sama terus kita kebetulan dia lagi anakan yang tidak satu induk nih nggak satu bapak, nggak satu ibu sama Freya jadi akhirnya kita putuskan tuh oke kita nemu yang paling gede jadi waktu itu beranak berapa ya? kita yang liat tuh tiga waktu itu iya, kita waktu itu liat tiga dan ini yang paling gede nih nah ternyata dia juga turunannya di silsilahnya itu di Stumbumnya ada Darth Vader gitu kan jadi yang terkenal banget di jamannya 2017-2018 itu yang gede gitu ya yaudah akhirnya kita ambillah si Loki gitu karena waktu itu dia paling aktif, paling gede dan ternyata beneran ya beneran ya? tapi dia mukanya berubah banget ya? berubah banget waktu kecil tuh muka-mukanya kayak gini nih nah, tuh ini muka-muka waktu kecil Freya kira-kira yang mana guys ya? yang berubah ya? kalo Loki sih berubah banget sekarang tuh lebih lovely waktu kecil kayak tengil banget kayak nggak lucu banget sekarang sih udah lucu banget dan bulunya tebel banget nih dan nih kalian bandingin aja paw-nya Freya segini nih, ini paw-nya Freya nih yang udah 7 bulan ini paw-nya Loki yang masih 5 bulan nih big boy udah, itu aja sih kalo kalian misalnya punya pertanyaan seputar mereka ya kalian boleh tulis di kolom komen ya karena ini kan pasti komennya nggak banyak ya kalo yang di channel Vaporstuff kan komennya udah ratusan tuh nah ini kan pasti komennya nggak banyak nih kalian kalo kul tulis komen, gue bisa bacain dan bisa balesin oke, jadi ini kita mau main-main dulu, gue nggak ngerti terus terang gue nggak ngerti caranya ambil stock shoot-stock shoot ini aja lensanya GoPro ini pecah jadi banyak cahaya-cahaya yang aneh-aneh gitu nggak tau mudah-mudahan oh ini, kita ditemenin sama Akamsi bro ini Akamsi, anak kampung sini anak kampung sini, namanya Maya oooohh, jelas 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 nggak boleh gitu, nggak boleh jelas waduh, eh nggak jadi.. tapi nggak kenyatan lho tapi nggak kenyatan lho iya 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 padahal itu cewek lho, kenapa kamu agresif oh iya iya harusnya emang agresif ya cewek oke, jadi itu aja kita mau main-main dulu mau maksimalin, karena ternyata barusan juga ada eksiden kalo mereka saya lepas mungkin karena mereka masih terlalu muda dan belum dapet pelatihan yang cukup ya larinya jauh banget cu, Freya nih larinya jauh banget jauh banget sampe orang-orang pada kabur disini sumpah, orang-orang udah pada panik dikira ada serigala lepas cuman untungnya Freya nya udah cukup pelatihan sehingga pas dipanggil dianya dateng lagi jadi nggak kabur ngeloyok kalo si ini, si ini, ini belum tau ini belum tau ini, oke sampai jumpa di video selanjutnya saya Fernandoisya hula-hula ditemani oleh ini, Freya hula-hula dan ada eh, Loki panggil tuh, Loki hula-hula eh, check hand dulu check hand, mau pamitan check hand dulu, mau pamitan check handnya mana? eh, eh, check handnya mana? eh, eh, check hand yang capek good girl, good boy dan ada maminya Merlina Sonata hula-hula sampai jumpa di video selanjutnya dan kalian tulis aja ya, kira-kira di channel gue yang ini gue mau konten apa aja ya konten apa aja ya bye-bye jadi ini kita tampil lati Freya ya jadi Freya tuh selalu gue marahin kalo misalnya dia jalan, talinya ketat gitu jadi talinya mesti kendor terus, kalo dia ketat dikit eh, let's go eh, 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 eh talinya ketat nih eh, pemarahin nih reak reak nah terus mesti diputerin gitu, kalo misalnya dia udah mulai ketat, dia nggak mau mundur, puterin tuh nah, sehingga dia tau batas ketatnya tali seberapa shhh, come on come on jadi kita nggak nari terus eh, 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 eh eh, eh dia udah tenang tuh nah ini udah, udah rada capek dia kan, jadi rada nurut nih iya 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 ayo, bagus bagus megangnya gini doang nih ayo, bagus eh? sth, sth, sth cuman, cuman bagus bagus, perempuan bagus, perempuan oke, jadi itu tipsnya buat melatih anjing kalian supaya nggak narik-narik ya itu penutup ya udah ini sekarang tutup beneran kalau tadi kan nggak ya nanti gua kasih trik-trik yang lain deh, oke? oke ini si bos memantau memantau ya bos? eh? 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 ada iklan nggak tuh?